Yang pemirsa, Haji Abdulrahman atau HAR kembali melakukan silaturahmi politiknya ke DPC Partai Hanura, Kota Jambi. HAR juga menyerahkan berkas mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Jambi. Usai melakukan lawatan ke DPC Partai Demokrat, Kota Jambi, bakal calon wali kota atau pacawaku Jambi, Haji Abdulrahman atau HAR kembali melakukan silaturahmi politiknya. Kali ini, giliran Partai Pesutan Wiranto, yakni DPC Partai Hanura, Kota Jambi. Kegiatan ini sekaligus penyerahan berkas HAR mendaftar sebagai bakal calon wali kota Jambi. Kedatangan HAR ke Hanura kali ini sedikit berbeda. Jika sebelumnya tidak ada pengurus Partai Nasdem, di mana HAR bernaungnya mendampingi, kali ini terlihat beberapa fungsionaris Partai mendampingi. HAR mengaku Partai Hanura merupakan partai kedua yang menyambut silaturahminya, sekaligus mendaftar sebagai bakal calon wali kota Jambi ke Partai Hanura. Safari politik ini menurut HAR bukanlah tindakan gegabah yang dirinya lakukan. Semua telah difikirkan dan diatur strateginya, karena politik adalah momen yang harus dimanfaatkan dengan sebaiknya. HAR menyebutkan, partai yang akan dirinya datangi tidak hanya partai yang berkemungkinan akan memiliki suara ataupun kursi di parlemen saja. Namun semua partai yang akan menyambut dirinya dengan tangan terbuka. Pada sore hari ini, tanggal 6 November, saya bersama tim mendaftarkan Partai Hanura. Saya berharap Hanura bisa mengusung saya untuk maju ke wali kota 2004-2009. Ini kan tahapan pilwakuan belum dilakukan, kenapa terlalu cepat datang? Belum tahapan belum, tapi kalau orang dari masa saya datang sedentar, aku enak. Berat lambat. Partai selanjutnya Pak? Insya Allah besok ada partai tetapi tunggu kabar sore ini. Sudah berapa partai ya Pak? Sekarang ini sudah dikulung. Tidak ada sanggih dua ya. Besok misalnya satu, minggu depan awal bulan ada tinggalan. Sudah mengunjungi pantai-pantai, berarti calon wakil sudah nampak nih Pak? Calon wakil itu masih dalam seksik. Ada sifat atau kreatif kursus tak Pak? Misalnya tua, muda? Tidak ada, ini penting siapa yang jodoh itu. Sementara itu, Ketua DPC Hanura Kota Jampi, Hermansyah menyebutkan, kedatangan HAR adalah kandidat yang pertama, meskipun ada kandidat lain yang sudah komunikasi, namun tidak ada bukti konkret akan silaturahmi dengan partainya. Kami kan bersahabat, kalau bersahabat itu silaturahmi silahkan. Kami terbuka, sangat terbuka dengan kedatangan beliau dan dihormungan. Saya rasa tidak menjadi masalah. Baru Haji Rahman ya? Seolah baru Haji Rahman ya. Ada nggak yang lain yang sudah berkomunikasi, walaupun mungkin hanya secara apa, Mungkin mereka latah melihat Haji Rahman, merasa, oh kayaknya kita perlu juga gitu. Sebelum Haji Rahman ada. Oh ada? Sebelum baru Haji Rahman ya. Tapi belum konkret untuk datang ya? Iya, memang dari kemarin itu sudah ada, tapi yang datang duluan beliau Haji Rahman. Nanti yang memutuskan siapa Pak? Pusat atau daerah? Ya kita kan cuma ngusulkan aja, keputusan tetap pusat. Melalui provinsi kita keputusan. Terima kasih Pak.